Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LCTV Dalam program vlog Nguri-nguri budaya lagi ya Bung Yah Kita akan vlog nguri-nguri budaya Ke salah satu tempat yang Banyak orang itu penasaran Dalamnya itu Seperti apa dan Karena bangunan itu ini sekali ya Bung Yah Apa? Ngentrik lah bahasanya ya Unik Unik sekali bahasanya seperti itu Jangan lama-lama kita langsung berangkat ke sana Ikuti terus perjalanan kami Di LCTV Ya sekarang kita udah di jalan Kita menuju juga lokasi Dan saya sih sebenernya Excited banget untuk masuk ke situ Karena setiap kali saya lewat Saya penasaran banget di dalamnya itu seperti apa Dan mungkin kalian juga seperti itu kalau lewat situ Atau mungkin kalian pernah tahu juga Pasti kalian juga penasaran Kalau Bung Bedi gimana nih Bung Bedi? Ya sama Saya juga penasaran Jadi rumahnya itu rumah tegelan Tapi seperti pendoko Jadi pendokonya itu Dengan khas uniknya itu ukiran Seperti apa ukirannya nanti bisa kita lihat sendiri Ya ben kawan-kawan Kalau penasaran dengan salah satu rumah yang ikonik banget di Kabupaten Tegal Ikuti terus perjalanan kami Sampai ke lokasi Tetap di Ruri-Ruri Budaya Ya kita udah di depan rumah kuliau Yang kita akan masuk ke dalam dan lihat ya Mungkin kita ke depan dulu Pintunya ini Pintu utamanya ini Begitu Ya mencolok sekali lah Unik sekali dan bahasanya bersenis sekali ya Bung Bung Ya ini kita sudah berada di pintu utamanya Pintu depannya ya Bung ya Di depan utamanya Gimana Bung Bedi? Kalau Bilyan, kira ukirannya ini ada nuansa apa? Atau memang hanya ukiran biasa aja Bung? Kalau ini ukirannya ukiran campuran Bih, dia ada ceritanya Maksudnya Mataram Kalau Mataram Namanya benar-benar merah Itu akan itu khas kerebuk Dua unsur digabungkan Separa juga, ada separah Jauh-jauh Jauh-jauh Separa Oke Dan merah Berbun-bun naga itu Mataram ya berarti Kalau untuk dilihat dari sekilas dari depannya Batu-batanya lah ya Atau Apa susunannya itu Dia larinya ke mana? Ini larinya ke Buga yang juga Karena kita bisa lihat itu Di ujungnya itu ada sekumpang Oke Sekumpang-kumpang Buga itu Dilarinya ke Buga Tapi Kalau untuk Lebih dekatnya Kita ke Mataram Berarti seperti itu ya Lebih ke Selatan Ke arah timur Eh ke timur ya Ke arah timur ya Mungkin Itu dulu Yang bisa kita ulas di depan Nanti kita akan masuk ke dalam Mungkin banyak sekali ya Nanti akan kita ulas di dalam Seperti apa Tetap diperjalanan kami Di nguri-nguri budaya Ya di dalam ini Penjagaannya juga cukup ketat Dan Steril sekali Dan disitu Saya sudah melihat Mas Hilman ya Kita samperin Bung Bedih Mas Hilman Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Mas Hilman Assalamualaikum Alhamdulillah Ya ini Mas Hilman Salah satu Apa nih Bisa dikatakan apa disini nih Penunggu Penunggu Ini penunggu gaib disini nih Jangan-jangan Mas Hilman ya Ya Mas Hilman Kita Dan saya Dan Bung Bedih Dan kawan-kawan lainnya Itu pengen tahu Sebenarnya Dan banyak sekali orang yang penasaran Dengan Dalam Di Pendopo ya Pendopo atau rumah sih ini sebutnya Ini Pendopo Pendopo ya Pendopo Bukan rumah ya Ya Tapi sekarang sudah dihuni Oh sudah dihuni Cuman dari dulu Memang ini hanya sebuah Pendopo Untuk perkumpulan Orang-orangnya Pak Haji sih Oh jadi Sekarang sudah dihuni Keluarganya beliau ya Jadi memang Sebenarnya Konsep Awalnya itu Hanya untuk jadi Pendopo Tempat berkumpul Seperti itu Kalau untuk Bung Bedih gimana nih Melihat kita sudah masuk Di sini gimana Yang bisa Dilihat dari Mungkin dari depannya Dulu lah ya Ya Sangat menarik sekali Baru sampai di Depan aja Saya sudah Penasaran Pengen masuk Ini modelnya Joglo Jadi khas Joglo 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 Mungkin nanti kita bisa masuk Saya sudah penasaran Masuk Jadi Kak Mungkin Mas Hilman Bisa menjelaskan sedikit Tentang Arsitektur Bangunan ini Seperti apa Atau konsep awalnya Tau gak sih Konsep awalnya Pendopo Ini Adalah Tempat berkumpulnya Orang-orang Jadi orang-orang tersebut Gak orang-orang yang Baik Yang gak baik Ibaratnya dari segi apapun Gak orang tinggi Atau rendahnya orang Semua bisa berkumpul disini Dan Pak Haji itu Membangun ini Ya untuk Dinikmati masyarakat Indinya dalam arti Misal kayak Berfoto Atau berkumpul Menyelesaikan sebuah masalah Ya Kadang Penyuju disini Dan itu Welcome lah ya Bahasanya seperti itu Tapi Tau gak mas Hilman Tentang Ini di Pendopo ini Apa sih Jawa Sunda kah Atau Kalau kita lihat tadi Di gerbang kan Saya sama mas Bedi itu Larinya ke Mataram Dan Cerbon ya mas Bedi Karena ada ukiran macan Dan Ada ukiran Burung merak Dan ada jepara juga Campuran lah seperti itu Kalau untuk pendoponya ini Tau gak mas Hilman Untuk pendoponya ya Ini tentang Mataram Dan memang Larinya Cerbon Dan Mataram Intinya Kerajaan Jaman dahulu Karena beliau juga Masih ada Darah-darah Keraton Seperti itu Masih lekat Keturunan Seperti itu Jadi beliau Membangun Seperti ini Oke Kalau Mungkin kawan-kawan Sudah banyak yang Penasaran Kita boleh gak masuk Kedalam nih Untuk melihat-lihat Seperti itu Boleh Kita awal Dari depan Depan ya Oke Untuk itu Ikuti terus Perjalanan kami Di LCTV Kita sudah di Dalam ya Serambi ya Bisa dikatakan Serambi ya Dan mungkin Mas Hilman Mau berserita dulu Ini fungsinya Kalau di Pak Haji itu Biasanya buat apa aja sih Kalau Di sini sendiri ya Fungsinya Di sini tempat perkumpulan Atau misal kita Bikin acara Untuk tahlil Ataupun Nganji Ataupun sholat bersama Biasanya kita Diadakan di sini Rapat apapun Dari rapat Keluarga Rapat Intinya rapat Masalah Perusahaan juga Di Jadi memang digunakan Untuk acara-acara Yang berskala besar Seperti itu ya Kalau Bung Bedi melihat Di dalam sini itu Seperti apa Dari ukirannya Dan Tata letaknya Kalau saya melihat Di sini Khas sekali dengan Jogja Atau Mataraman Karena Kita bisa melihat Nanti di situ sana Ada naga Ini juga ada naga Ini melambangan Khas sekali dari Mataraman Jadi Dua Naga Dua naga ya Berarti ini ada dua naga Sangat Sangat Identik sekali Dengan Mataraman Terus yang Yang lainnya Kita bisa lihat Di sebelah kanan Itu ada Khas Majapahit Khas Majapahit Jadi Itu Kelapan penjuru Mata angin Yang dimana Dalam konsep Hindu itu Adalah Para dewa-dewa bersemayan Jutara Selatan Barat Tengah Tenggara Kalau di sini Islam itu Dikombinasi Atau diakulturasikan Jadi Sembilan wali Dimana Satu wali Pusatnya Di tengah Yang lainnya Disampingkan Sampingkiranya Muter Kalau itu Diadopsi ke Islam Seperti itu Tapi sebenarnya Itu merupakan Eranya Majapahit Kalau untuk melihat Sokoguru ini Gimana Dia ini larinya Kemana ini Ini khas Jawa Tengah Jadi Dia benar-benar Joglu Joglu itu kan Dia Pernyampat Sokoguru ini Yang utama ini Jadi Ini Khas dari Jawa Tengah sekali Itu Modelnya itu Joglu Kalau Jawa Tengah itu Berarti kita larinya Kemana Ke Jogja kah Atau ke Bukan Kita tetap Jawa Tengah Berarti Jawa Tengah Berarti ada sendiri Ada pakem Sendiri Seperti itu Cuman ya Kalau ukiran Kita Apa namanya Ada Tenteknya Ke arah Mataram Seperti itu Mas Hilman Kalau untuk Kayunya ini kan Sangat unik sekali Dan mungkin Kayunya Tau gak Mas Hilman Usia kayu Disini itu Udah Berapa lama Kayu Yang dipakai Untuk membuat Pendopo Mungkin udah Ratusan tahun Karena Dilihat Dari segi Saka Seperti ini Sudah besar Besarnya Itu kan Ini hanya Ruang tengah Dan Tetep Masih utuh Kita gak Maksudnya Tempelan Ini utuh Kayu utuh Dan mungkin Udah ratusan tahun Kayu yang udah ratusan tahun Dibikin Sebuah pendopo Kalau untuk Waktu Buat pendopo ini Tau gak berapa lama Waktu Buat pendopo ini Selesai Dua tahun Lebih Dua tahun Lebih Dua tahun Karena mungkin Ukirannya Bahan kayunya Seperti itu Sulit juga Ya Sulit juga Jadi pesannya 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 itu Gimana Mas Kukirannya Dia bikin langsung Di sini Atau Sudah jadi Seperti Enggak Di sini Bikin semua Di sini Orang-orangnya Yang mahat Di sini Orang-orang yang mahat Dari Kudus Jepara Soalnya Sekali Itu ada Macam Nanas Jepara Sekali Yang di tengah Lingkaran Bunga berarti Seperti itu Ya Mungkin Kita bisa Mendekat ke Langsung Bagian Pintu Tamanya Bisa dikatakan Seperti itu Mas Hilman Ya Di Sebelum Kita masuk Juga Di Atas Ini Ada Satu Tulisan Ukiran Honot Soroko Ya Dan di atasnya Itu ada Ukiran Bahasa Arab Mungkin Bung Bedi Bisa menjelaskan Apa sih Honot Sorokonya Itu Artinya Kalau Tulisan Juga Di atas itu Yang di Atasnya itu Pendopo Pendopo Kalau yang Dibawainya itu Jaga Manggala Jadi Pendopo Jaga Manggala Tapi saya Kurang tahu nih Jaga Manggala itu Siapa itu Kenapa ada nama Jaga Manggala Mungkin Mas Hilman Tahu Jaga Manggala itu Adalah Nama Dari Ayahnya Pak Haji Biar Kita itu Tidak Kepaten Obor Atau Tidak Tinggal Sejarah Misal Kita Di Pendopo Ini Banyaklah Sejarahnya Tentunya Ayah Beliau Dan Kenapa Dinamai Jaga Manggala Jadi Jadi Agar Mengingat Terus Mengingat Leluhur Leluhur Dari Beliau Pak Haji Pandi Seperti itu Ini ada lagi Mau ditanyakan Bum Bedi Sebelum kita Masuk ke dalam Kalau Jaga Manggala Itu Sebenarnya Nama Sebuah Julu Kan Atau Nama Asli Itu Nama Asli Nama Asli Jaga Manggala Seperti itu Ya Mungkin kita Langsung Masuk ke dalam Penasaran Kita Ikuti Terus Perjalanan Kami Di Vlog LCTV Dalam Acara Nguri Nguri Budaya Ya Sekarang Kita Sudah Di Dalam Dan Mungkin Pertanyaan Simpel saya Itu Pertama Dan saya Sangat terkesan Sekali Masuk Pertama Kali Kesini Dan Karena Semuanya Itu Terbuat Dari Kayu Dan Ukiran Semua Dan Memang Benar-benar Auranya Berbeda Mungkin Pertanyaan Simpel saya Disini Ada Berapa Ruangan Disini Ada Tiga Kamar Tidur Dan Satu Ruangan Untuk Tempat Sholat Dan Satu Lagi Kamar Mandi Jadi Ada Satu Dua Di tempat Ini Kalau Untuk Penggunaannya Fungsinya Itu Biasanya Buat Apa Fungsi Ini Kamar Ruang Kamu 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 Kamar Buat Pembantu Juga Ada Dan Kamar Buat Tamu Juga Ada Lebih Ketamu Yang Inap Disini Bung Bedi Kita Lihat Ukiran Disini Banyak Sekali Wayang Berbeda Sekali Dengan Yang Di depan Dan Kita Masuk Sini Ada Wayang Wayang Dan Juga Ada Gunung Gunung Kalau Bahasa Tegal Kalau Bahasa Ininya Lawang Sigo Takah Mungkin Bisa Dijelaskan Ini Secara Filosofis Atau Simbolis Biasanya Bahasa Bagus Yang Bagi 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 다 Mungkin Bagi Bagi Juga juga atau depara itu Mas Haji itu juga ternyata seorang agamis juga ya karena ada juga banyak ukiran-ukiran dari kaligrafi. Kemudian kalau wayang-wayang itu kan sebenarnya sebuah simbol bahwasanya kita itu hidup sudah ada yang mengatur kayak kan itu gambaran lah bahwasanya kehidupan punya ini seperti ini seperti ini dengan tokoh-tokoh tertentu. Kemudian untuk yang tadi seperti gunungan-gunungan itu kan dia sebenarnya sebuah filosofi dari kehidupan dunia karena ada neraka ada surga dan lain sebagainya disini. Jadi luar biasa sekali ini merupakan bangunan ditegal menurut saya yang paling megah itu disini. Dan penuh dengan karya seni seperti itu. Dan mungkin Mas Hilman tahu nggak wayang-wayang ini itu karakter dari apa sih? Wayang-wayang ini karakternya macam-macam ya mungkin dari... Mungkin dia mengambil dari cerita Mahabharata kah atau? Mungkin dari leluhur-eluhur di Baratnya atau pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Intinya dari wayang-wayang tersebut kita juga bisa bahwa kita tuh jangan sampai menjadi seseorang yang lupa dengan sejarah ketika kita sudah lahir itu sudah merdeka ya. Intinya dengan simbol-simbol wayang ini juga kita bisa mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia tentunya yang didominasikan ini diukir di kayu-kayu. Dan saya juga melihat disini ada Mega Mendung ya, Bung ya. Ini ukiran Mega Mendung ya. Dan ini Cerebon sekali. Dan ya di konsep seperti ini ada Cerebon, Jogja, Jawa, Tengah. Dan memang cukup unik dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau, Haji Pandi nanti. Mungkin ada lagi nggak ruangan yang mau ditunjukkan gitu? Ruangan tempat sholat? Ruangan tempat sholat ya. Mungkin nanti diambil shootnya karena ya kita nggak etis ngobrol di situ. Mungkin bisa di-shoot aja nanti kalian kawan-kawan bisa melihat. Dan mungkin nanti ada lagi tempat tetap ikuti vlog kami di Nguri-nguri Budaya. Kita sudah berada di ruangan ketiga ya, Mas Irman ya. Mungkin di ruangan ketiga ini bisa dijelaskan untuk apa sih? Ruang ini adalah ruang santai buat beliau dan ruang makan untuk keluarga. Intinya ruang santai buat nonton TV, ada ruang makan, ada ruang istirahat juga. Dan di sebelah kiri saya ada tempat wudhu. Dan unik juga karena itu batu asli ya? Ya, asli batu. Batu utuh cuman diukir sebenarnya ya. Cuman penambahan keran dari batu tersebut. Jadi kelihatan alami. Ya, betul sekali. Mungkin Bung Bedi bisa melihat apa di sini atau mau mengomentari apa? Ya, kalau di sini saya lebih melihat ukirannya itu ukiran dedaunan dan pohon. Ini pohon, kemudian dedaunan yang di belakang. Ini cenderung harinya ya kejebaran lagi ya, karena memang jebaran itu khasnya itu dedaunan. Kemudian kalau saya penasaran dengan batunya itu, ada riwayatnya enggak, Mas? Ini dari mana batunya itu? Enggak ada riwayat sih tentang batu ini. Jadi hanya batu besar, terus yang diukir biasa ya seperti itu ya? Bikin kolam buat tempat wudu. Mungkin ada lagi Bung Bedi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Dan di sini kawan-kawan juga bisa melihat lebih modern ya, karena sudah ada guci dan lebih kayunya pun berbeda ya, warnanya ya. Warnanya sudah berbeda. Dan kalau kita lihat di sini Bung Bedi ada Sokoguru lagi. Kenapa? Apa memang orang Jawa itu biasa? Setiap ruangannya itu ada seperti ini atau gimana? Ada joglo-joglo seperti ini atau gimana? Sebenarnya kalau Sokoguru itu kan dia di tengah, kalau di depan itu serambi, kalau di belakang ya biasanya enggak ada. Tapi di sini ada ya? Dan unik juga ya maksudnya. Dan mungkin karena ini arsemen dari beliau sendiri. Dan saya juga baru sadar juga di sini ada kombinasi Tiongkok atau China, di mana kita bisa melihat beberapa guci, pot-pot fast ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya mengacungnya ke China atau Tiongkok. Dan yang unik di bawah kita ini adalah kolam ya seperti itu ya Mas Hirwan ya? Di bawah pendopo ini dari depan sampai ruang kedua tadi adalah kolam ikan atau untuk ikan. Ikan lah, di arah ikan. Dan mungkin jadi lebih adem juga ya kalau siang, karena bawahnya itu air seperti itu. Ya mungkin ada lagi enggak ruangan yang unik lagi atau seperti apa? Kalau ke belakang mungkin sudah modern atau gimana? Di ke belakang sudah modern, cuman masih ada sedikit yang ada sejarahnya juga. Ada pertanyaan menarik juga, biasanya Habib Lutfi kalau datang sini, baik kawan-kawan, Habib Lutfi juga sering datang kemari. Beliau itu biasanya duduk di mana atau istirahatnya di mana sih? Beliau kalau istirahat biasanya di belakang, ruang belakang. Ada yang biasa untuk duduk beliau. Dan juga kalau misal ada rapat atau mau sholat juga beliau di ruang kedua tadi. Ada tempat duduk juga, ada musholat juga, ada kamar mandi juga. Biasanya juga beliau mancing di sini, santai. Di sebelah kanan kita, nanti di sebelah kanan pendopo ada sebuah empang atau itu buat mancing. Iya, untuk itu nanti kita akan coba lihat ke belakang seperti apa. Tetap di vlog Nguri-nguri Budaya LCT. Kita sudah di belakang ya, Mas Hilman. Dan ini mungkin terakhir ya di sini ya, ruangan-ruangan terakhir ya. Dan kabarnya, Habib Lutfi biasa di sini, di sebelah mana? Biasanya Habib duduk di sebelah sini, santai. Dan sambil nonton TV, sambil tamu-tamu juga sering dati di sini juga. Dan mungkin Bung Bedi apa yang saya lihat di sini? Ya, di sini satu ruangan yang paling santai ya di antara. Ruangan-ruangan yang lain tadi kita, sana itu. Di sini juga ada kolam renang yang memang membuat perasaan santai lebih nikmat sekali ya. Dan juga perpaduan antara ruangan dan angin-anginan di sini sangat memenuhi sekali. Dan di sini lebih terbuka lah ya, seperti itu bahasanya ya. Dan juga di sini masih tetap ada beberapa ukiran kayak kaligrafi dan ukiran-ukiran kayu yang lainnya. Dan mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa lah ya ngobrol dengan beliau, Pak Haji Pandi ya, Mas Hilman ya. Untuk bertanya-tanya tentang rumahnya mungkin yang lainnya, konsep yang belum kita tahu. Dan kalau nggak bisa ya berarti belum rejeki kita untuk ngobrol dengan beliau. Dan sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditampakkan Bung Bedi sebelum saya tutup. Kalau saya mungkin tanya aja, ini luas areanya tuh berapa hektare atau berapa meter nanti? Ini satu hektare. Apa kata-kata? Ini dari sama kolam ikan, termasuk semuanya. Semuanya ya, tanahnya satu hektare. Mungkin ada yang mau ditampakkan, Mas Hilman? Tambahannya. Apa? Ya pesan atau apa gitu? Kalau orang luar ingin ke sini tuh sebenarnya bebas atau gimana? Sebenarnya sih dulu bebas ya? Ya dulu bebas mungkin karena untuk sekarang kan sudah jadi tempat tinggal seperti itu ya? Jadi harus ada perizinan dulu, harus melalui izin ya, intinya izin lah. Intinya etika, etika berkunjung juga. Dan ada yang foto-foto juga ya, kerawedding seperti itu ya? Dan mereka juga izin ya? Iya. Semua izin ada di depan. Di depan kan ada posat pump. Bisa juga ke situ, bisa foto atau apapun juga. Bisa menghubungi di posat pump. Ya, terima kasih. Jadi sampai sini dulu dan mudah-mudahan kita nanti bisa wawancara dengan beliau, Haji Pandi. Untuk itu, saya terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah melihat vlog ini. Dan mungkin kawan-kawan ada saran atau ada yang tempat akan ingin dikunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau punya cerita di tempat ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya, Bung Bedi, dan Mas Hilman. Terima kasih Mas Hilman sudah memandu kita di tempat ini. Dan bagi kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan tetap dukung channel kami agar tetap berjalan dan tetap berkarya. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.